Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Buat kalian yang udah planning untuk beli barang di akhir bulan, lebih baik coba lihat dulu deh beberapa barang berikut yang menggoda banget untuk dibeli. Selain desainnya yang keren, fungsinya juga gak kalah hebat lho. So, bagi yang udah penasaran, inilah beberapa gadget kece yang watchtip dimiliki di akhir bulan. Nomor 8 Nauro RM24 Segera bercantik halaman rumah dengan memiliki Mauro RM24 ini guys, supaya kalian dapat merapikan rumputan yang udah panjang dengan cakupan area mencapai 1000 meter persegi. Udah gitu dia juga bisa diatur ketinggian rumput tersebut, supaya tampilannya tetep estetik. Dan cara kerja dari alat seharga 13 juta rupiah ini sangatlah hening, serta bisa memotong di permukaan gak rata sekalipun lho. Nomor 7 Razer Jets Sepulang sekolah, mending kasih-kasihkan bareng temen pake Razer Jets gini gak sih? Ya, bisa dibilang itu kayak sepatu roda portable yang diletakkan di tumit dan bisa muat sama sepatu ukuran apapun. Dengan kemampuan menopang beban hingga 80 kg, alat tersebut dapat membuat kalian berjalan lebih cepat, serta mengeluarkan percikan api bertambah keren guys. Dan ternyata harganya cuma 650 ribu rupiah aja lho. Nomor 6 Senapan mainan saat ini rata-rata kan cuma bisa nembakin peluru satu persatu ya. Nah, kalau pake shoot sih, maka tembakan beruntun pun dapat kalian lakukan dengan mudah lho. Bahkan jarak tembaknya aja bisa sampai 10 meter jauhnya guys. Dan jika kalian tertarik untuk beli, per satu unitnya cuma dijual seharga 370 ribu rupiah doang kok. Nomor 5 AXIS Kalau cuma pake kacamata VR aja, rasanya tuh kayak gak ada kesan nyatanya ya. Nah, padahal kita bisa lho menggambungkannya dengan alat bernama AXIS ini. Jadi, dia akan mendeteksi pergerakan kalian dan juga menyalurkan sensasi pukulan lawan lewat getaran pada alat tersebut. Tapi tentunya gak bakal sampai bikin sakit, seperti yang ditampilkan pada layar ya guys. Nomor 4 Snacktiff Snacking Tool Makan sambil main emang kombinasi yang pas banget ya. Tapi kalau males kotor, lebih baik gunakan Snacktiff Snacking Tool untuk membantu mengambil snack tersebut. Dengan diletakkan di antara telunjuk, nantinya alat ini bisa menjepit dengan sempurna supaya makanan yang gak jatuh kemana-mana. Dan bahkan, alat seharga 220 ribu rupiah itu bisa berdiri pas lagi gak dipake, supaya kebersihannya tetap terjaga guys. Nomor 3 Neon Hover Card Buat yang masih punya hoverboard dan udah gak kepake, maka sulap aja mainan itu jadi seperti Neon Hover Card ini. Dengan adanya dua tuas di masing-masing roda, nantinya akan membuat mainan tersebut bisa dipake untuk ngedrift lho. Bayangin aja, balapan sama temen di kecepatan 20 km per jam. Apa gak makin seru tuh? Padahal kalau kalian tertarik, mainan ini bisa dibeli dengan harga 4 juta rupiah ya guys. Nomor 2 Hyperice X Mengoleskan krim perdanya daripada lutut, biasanya hanya akan bertahan beberapa saat aja. Tapi sekarang udah ada cara kekinian dan lebih tahan lama, seperti alat bernama Hyperice X. Dalam alat ini, kalian bisa mendapatkan sensasi dingin ataupun panas sesuai yang diinginkan lho. Sedangkan ukurannya bisa diatur lewat tali di bagian belakang, sehingga dapat muat untuk semua ukuran. Dan untuk memilikinya, kalian harus menyiapkan uang sebesar 5,2 juta rupiah. Nomor 1 CyberShell Speaker Buat yang demen sama barang-barang dengan tampilan besi, maka CyberShell Speaker bisa cocok lho untuk kalian. Namun, meski tampilannya keren banget, kualitas suaranya pun gak main-main dengan keunggulan terdapat pada bagian bassnya. Udah gitu, kita bisa memilih antara koneksi wireless ataupun kabel dengan daya tahan hingga 10 jam pemakaian. Dan speaker seharga 4,2 juta rupiah ini ternyata memiliki ketahanan debu serta air juga lho. Kece kan? Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax